Intro What's up Eagle Kids? Kembali lagi di Eagle Kids Online Service Sebelum kita ibadah, kita doa dulu ya sama-sama Denizus, terima kasih kami dapat beribadah pada hari ini Moga yang tentu sertai kami, agar kami dapat menerima setiap benihmu Tuhan Dan dapat tertanam di hati kami Tuhan Kami mau memuji dan menyiapkan nama-Mu Tuhan Lebih lagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan menjawab syukur Haleluya, amin Selamat beribadah Bersuka jitalah di dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan bersuka jitalah Say wo-o-oh, wo-o-oh, wo-o-oh-oh You turn it all around Where I was hurting, now I'm rejoicing In your love I'm far, and I have joy Wo-o-oh-oh-oh, wo-o-oh, wo-o-oh You took away my pain You turn my morning into dancing I can smile again, cause I have joy Wo-o-oh-oh-oh, wo-o-oh Let the celebration begin Make the jungle no sound to him Come on, everybody Let's give him faith for his school You have given me a joy Won't stop everywhere I need So I will praise you with gladness For you are true You took away my pain You turn my morning into dancing I can smile again, cause I have joy Wo-o-oh-oh-oh Let the celebration begin Make the jungle no sound to him Come on, everybody Let's give him faith for his school You have given me a joy Won't stop and will never need So I will praise you with gladness For you are true You have given me a joy Won't stop and will never need So I will praise you with gladness For you are true You turn my sadness into gladness You turn my sorrow into joy And I will sing and I'm dancing And I will shout for joy You turn my sadness into gladness You turn my sorrow into joy And I will sing and I'm dancing And I will shout for joy You turn my sadness into gladness You turn my sorrow into joy And I will sing and I'm dancing And I will shout for joy Come on, everyone You turn my sorrow into granted For you are good For you are good Hallelujah Kita naikkan syukur bagi Tuhan Kasih yang begitu besar Lebih kuat dahi dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan pulihkanku Ku naikkan syukurku Ku tak akan berhenti Memilihkan namamu selalu Menahi memuliakanmu Dibebaskan dibangkitkan Hidup yang kau dan hidup hanya untukmu Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan pulihkanku Ku naikkan ku naikkan syukurku Ku tak akan berhenti Memuliakan namamu selalu Menahi memuliakanmu Dibebaskan dibangkitkan Hidup yang kau dan hidup hanya untukmu Semuanya bisa menari Semuanya bisa menari Ku naikkan syukurku 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 Dibanggitkan hidup yang kau berdari hanya untukmu, hidup yang kau berdari hanya untukmu. Thank you Jesus. Kami senang Tuhan, kami senang memuji namamu, kami senang Tuhan menyembah engkau. Kami naikkan syukur kami Tuhan di hadapanmu, kami sembah engkau di dalam roh dah kebenaran. Terima kasih telah menonton. 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 Tuhan menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Algun adalah menonton. Selain menonton! Tidak bisa menonton sesuatu yang ditunggu. Terima kasih telah menonton! Waktu itu ngantri suatu tempat nih Mungkin waktu mau makan Kalian antri Terus tiba-tiba nih Ada orang muncul dari belakang Out of nowhere ya Sret Nyalip nih barisannya Terus akhirnya kalian ketinggalan Dan waktu itu temen kalian juga ngajak Ayo ayo Kita juga ngerobot yuk Kita gak usah antri Nah dari situ pernah gak sih kalian berpikir Ah mau nolak gak ya Nolak gak ya Nah dari sini lah temen-temen Iman kita diuji Pernah gak sih kalian berpikir Wah aku dibujuk untuk ikut dosa Ikuti dosa dan ternyata Kalian terikut nih Dan mungkin ada yang pernah Dibujuk buat ikutin dosa Ternyata kalian mengatakan Tidak pada dosa itu Nah di sini temen-temen Kita bakal belajar nih Untuk tidak mudah untuk dibujuk Apalagi dibujuk untuk mengikuti dosa Di sini kita harus belajar Bener-bener temen-temen Kalau kita harus bener-bener Harus dengan tegas mengatakan Tidak pada dosa Tidak mudah untuk dibujuk Seperti itu Jadi temen-temen Percaya gak sih Kalau ketika kita dibujuk Untuk melakukan dosa Melakukan hal yang tidak baik Contohnya seperti apa Coba sebutin di komen Ayo Pernah gak sih kalian dibujuk Untuk melakukan dosa Contohnya seperti apa Pertama Pernah nih dibujuk Untuk melakuin nyontek Dibujuk untuk yang keduanya Mungkin ada yang mencuri Bahkan ada yang dibujuk Untuk mengatakan Hal yang tidak benar Atau berbohong Bahkan sampai ke guru Ataupun orang tua kalian Ayo Ada yang pernah gak Kalau ada yang pernah Jawab dalam hati Aku di dosa Tuhan aku pernah Oke Ketika kita tahu nih Temen-temen Ketika kita dibujuk Untuk melakukan dosa Dan ternyata kita melakukannya Ada loh Resiko yang harus kita tanggung Sebab Ada Akibat juga ada Pernah gak sih kalian denger Ada sebab Ada akibat Ada asap Ada api Ada gula Ada Pinter banget Ada semut Seperti itu temen-temen Jadi ada konsekuensi Yang harus kita tanggung loh Ketika kita melakukan dosa itu Apalagi dibujuk nih Sama orang Ya kan Nah dari situ Sebenarnya Kita itu temen-temen Punya loh Hak untuk mengatakan Tidak Ketika kita dibujuk Apalagi melakukan hal yang gak benar Disitulah kita punya tanggung jawab Responsibility Terhadap hidup kita Gak bisa dong Kalau kita Melakukan dosa Terus kita menyalahkan orang lain Loh Tuhan bukan aku kok Yang lakuinnya Aku loh disuruh sama temenku Gak bisa Bayangin kalau kalian disuruh sama temen kalian Ayo kita nyontek aja Terus ketawa nih Sama gurumu Dan kamu akhirnya Ngaku ke gurumu Ya bu saya nyontek Tapi bukan salah saya Saya disuruh sama temenku Nah gurumu Pasti gak percaya dong Apalagi Terima dengan alasan kalian Gak mungkin kan Kalian juga Ikut nih Ikut nyontek Kalau kalian gak mau ikut Dan kalian nolak pun ya Guru kalian ya Pasti percaya Kalau kalian gak nyontek Kalau kalian udah menolaknya Dari awal Seperti itu Nah disitulah temen-temen Kita harus belajar nih Konsekuensi yang ada Kalau kita Tahu di Alkitab Upah Dosa adalah Maut Kalau kita tahu seperti itu Janganlah kita Mau ikut-ikut Untuk mengikuti dosa Contoh nih Kak Kevin kasih Suatu cerita Dari Di Hakim-Hakim Ayat Pasal 13 Sampai pasal ke-16 Kalau kalian pernah denger Ceritanya tentang Simpson dan Delilah Nah disitu Pasti kalian udah agak asing nih Sama ceritanya Simpson dan Delilah Yang dimana Kita tahu nih Bangsa Israel waktu itu Lagi di Diajani Lagi dipimpin Sama orang-orang Filistin Yang dimana Akhirnya Tuhan Apa namanya Ingin nih Membantu bangsa Israel Untuk keluar dari Bangsa Filistin Nah akhirnya Dibantulah dengan Lahirlah seorang anak Dari Namanya itu Manoa Dan istrinya Yang waktu itu Belum punya anak nih Dan akhirnya Tuhan Memberkati mereka Memberikan dia seorang anak laki-laki Yang namanya Simpson Nah Simpson ini Tapi sebelum waktu mengandung Diberitahukan lah Gak boleh Minum anggur Gak boleh menyentuh Hewan ataupun manusia Yang sudah meninggal Dan juga gak boleh Mencukur rambutnya Agar apa? Agar dari sejak kandungan Simpson itu sudah kudus Dan sampai dia lahir pun Dia tetap kudus Dan akhirnya Kalian tahu kan Kalau Akhirnya bangsa-bangsa Orang-orang Filistin Itu bisa dikalahkan dengan muda loh Sama Simpson Sampai 30 ribu orang Seribu orang Bahkan Raja Hutan Singa pun Bisa dikalahkannya dengan muda oleh Simpson Sekuat apa Coba bayangkan Kita jangan melawan Diri kita sendiri Untuk melawan dosa Dia susah Apalagi melawan orang lain Ya kan? Bener Nah dari situ Ada nih suatu cerita Simpson akhirnya menyerang singa Dan akhirnya Simpson Menang nih Akhirnya singa tersebut Dilihat Oh kok ada sarang lebah Dan sarang lebahnya itu ada madu yang Keliatannya enak Dari situlah Simpson tergoda Untuk melakukan Larangan Tuhan Yaitu Dia menyentuh hewan yang sudah meninggal Dan dia makan madu yang ada disitu Nah dari situlah Simpson melanggar aturan Tuhan Dia terbujuk lah Dengan adanya makanan-makanan yang enak Dari situ Dan dari situ Dia melanggar perintah Tuhan Dan tau gak sih Tuhan itu adalah Allah yang baik Dia itu mengampuni loh Dan dia memberikan kesempatan kepada Simpson Oke lah gak masalah Nanti jangan diulangilah Ya Berikutnya Seperti itu Akhirnya yaudah Simpson tetep Melakukan perintah Tuhan Yaitu tetep Tidak potong rambutnya Dan juga lain-lainnya Dan tetep mengalahkan orang-orang Filistin Nah dari suatu ketika Terjadilah Cinta muncul Di tengah hatinya Simpson Nah dari situlah Dia mulai Jatuh cinta sama seseorang Yang namanya Delilah Dari situ Dia yang namanya ya biasa lah ya Namanya anak muda Kita juga ya seringkan ya Tiba-tiba kayak Wah aku suka nih sama seseorang Dan sebagainya Akhirnya Pernah kita mendengarkan kata-kata Cinta itu buta Nah dari karena cinta Akhirnya dia tuh lupa nih Dengan apa yang harusnya dia lakukan Hampir sama kayak Simpson Pertama Dia jatuhin sama Delilah Terus akhirnya Delilah ini Diminta tolongin lah Sama orang-orang Filistin Untuk kasih tau Coba tanya Ke Simpson Kelemahannya apa Nah dari awal Waktu dibujuk sama Delilah Simpson masih menolak Masih nolak nih Gak mau dibujuk Dan lama-kelamaan Namanya juga cinta ya temen-temen Nah hati-hati nih Yang buat temen-temen yang jatuh cinta Hati-hati ya Bener-bener harus dijaga loh ya Jangan mau dibujuk Untuk melakukan dosa Seperti itu Nah akhirnya udah dibujuk nih Sekali dua kali Dan ketiga kalinya Tetap nolak Simpsonnya Gak mau kasih tau Dan akhirnya Dikasih tau lah Ke Delilah Kalau kelemahannya itu Salah satunya adalah Dengan dipotong rambutnya Akhirnya Dia bisa melemah Nah dari situlah Akhirnya Simpson Melanggar nih Dan muda dibujuk oleh Delilah Nah akhirnya Delilah Ngasih tau nih Ke orang Filistin Dan ketika dia lagi tidur Dipotong lah Rambutnya Simpson Akhirnya dari situlah Kekuatannya Simpson hilang Dan Tuhan tidak berkati lagi Simpson Nah dari situ Akhirnya dia ditangkep nih Sama orang-orang Filistin Dan akhirnya matanya dicongkel Terus akhirnya diingkat Dan suatu cerita Long story short Akhirnya dia dibawa di Gaza nih Dipermalukan lah Dan sebagainya Dan kelama-lamaan Rambutnya Simpson udah mulai tumbuh Dan dari situlah Simpson minta penyertaan Tuhan Sekali lagi Dan karena kita tau Tuhan itu adalah Allah yang baik Tuhan masih memberikan kesempatan Dan akhirnya Simpson punya kekuatan Dirumpukan lah tempat itu Dan orang-orang Filistin Disitu akhirnya sudah lenyap Nah dari cerita itu teman-teman Kita tau Bahwa kita itu harus Tidak boleh gampang untuk dibujuk Kita harus menjadi orang yang tegas Kita harus menjadi orang yang baik Dan juga harusnya benar Di depan Allah Nah dari sini kita harus belajar teman-teman Tentang hal-hal yang harus kita Tolak dalam hidupan ini Ada tiga godaan utama nih Biasanya teman-teman Biasanya kalau kalian pernah denger Yaitu yang pertama Harta Tata Dan wanita Kalau di dunia ini Tapi di sini Kak Kevin Ganti wanita menjadi cinta Karena kan yang gampang tergoda Gak cuma cowok Bisa aja cewek Ya gak? Seperti itu Jadi Harta Tata Dan juga cinta teman-teman Nah yang pertama Kita bahas tentang harta Gimana sih Kak? Maksudnya kita itu Gak boleh tergoda dengan harta Banyak banget nih Orang-orang yang terlena Dengan harta yang mereka miliki Kalau kita pernah denger cerita nih Banyak banget Orang kaya Yang gampang masuk Raka Daripada orang miskin Karena apa? Terlalu banyak godaan-godaannya Entah itu Seneng-seneng Yang hal yang gak benar Entah mereka menyembongkan Hartanya kepada orang lain Nah disinilah Godaan yang pertama Yang harus kita jaga teman-teman Yang harus kita tolak Katakan Big no terhadap godaan harta ini Kita gak boleh menyembongkan Karena hartanya Nyalah titipan dari Tuhan Yang sementara Kita harus mempergunakan harta itu Menjadi suatu berkat loh Buat orang lain Seperti itu Itu yang pertama Godaan yang pertama Kita harus Katakan tidak Kalau kita punya harta yang berlimpah Tapi kita harus bersyukur Dengan berkat yang Tuhan berikan Yang kedua Tata Tata ini apa? Loh Kan aku gak jadi presiden Kak Gak punya tata yang gede Hey teman-teman Gak cuman jadi presiden loh Ataupun jadi gubernur Ataupun jadi wali kotor dan sebagainya Kalian terlain Gak gantan tata Enggak Salah satunya Mungkin kalian jadi ketua kelas Atau mungkin kalian mempengaruhi teman-teman kalian Akhirnya punya kelompok Punya geng Akhirnya kalian punya kuasa Di kelas kalian Akhirnya bisa ngebully sana sini Nah disinilah Salah satu godaan lainnya Yaitu tata Ketika kita memiliki posisi Ketika kita punya hak yang lebih Daripada orang lain Kita gak boleh semena-mena Seperti itu Meskipun kita punya kekuatan nih Mungkin kamu Bisa karate Bisa tinju Bisa muatai Dan sekalanya ya Teman-teman kalian yang lemah Akhirnya kalian bully Kalian tindas Gak boleh teman-teman Itulah godaan yang berikutnya Yaitu tata Kalian gak boleh terpengaruh sama teman kalian Kayak Ayo loh kamu loh Kan jago tengkarus Kamu tengkarus sama ini Nah jangan mudah terpengaruh teman-teman Itu yang kedua Tata Yang ketiga nih Yang cukup penting Yaitu cinta Nah kadang-kadang nih Banyak banget Salah satunya Kak Kevin deh Kak Kevin juga Aku pernah suatu ketika Mungkin Kak Kevin jatuh hati sama seseorang Akhirnya Dari situ Kak Kevin diajakin lah Hal yang gak bener Mungkin karena Waktu itu Kak Kevin sayang sama seseorang Cinta sama seseorang Karena dia itu berbeda agama Akhirnya Kak Kevin diajak Wesh gak usah ke gereja lah Gak usah Gini lah dan sebagainya Nah dari situ Kak Kevin harus teges nih Big no Katakan tidak pada dosa Untuk melakukan hal yang gak bener Teman-teman Dari situlah kita harus belajar Bahwa harta Tatah dan cinta ini Harus kita tahan Dan kita katakan Tidak pada godaan-godaan itu Apalagi dosa Kita harus tahu Upah dosa adalah maut Ayo siapa yang mau Terima upah maut Gak ada kan Maka dari itu Kita harus menghindari yang namanya Dosa Dan yang terakhir teman-teman Kak Kevin mau ngasih kalian Tiga prinsip yang benar Untuk kalian bisa menahan Godaan dari yang namanya Dosa-dosa ini Yang pertama Kita harus punya prinsip yang benar Yang pertama itu Kita harus Percaya bahwa Kita itu adalah berharga Berharga itu bukan berarti Kita mempunyai harta yang besar Harta yang banyak Atau kita punya penampilan yang bagus Aku loh cakep Aku ya harus sombong dong Eh gak boleh sombong teman-teman Kita harus rendah hati Sama seperti Tuhan Yesus Meskipun Tuhan Yesus adalah Raja Atas segala Raja Dia tetap datang ke dunia ini Melayani orang-orang loh Gak mau dilayani Tetapi Tuhan Yesus Mau malah melayani Kita harus seperti itu Kita gak boleh sombong Kita gak boleh terlena Kita harus Merasa bahwa diri kita berharga Meskipun kita tahu Kita berharga Kita gak boleh semena-mena Seperti itu Yang kedua Prinsip yang kedua Kita adalah pemimpin Yang mau untuk melayani Bukan untuk dilayani Seperti yang tadi Kak Kevin bilang ya Kita harus melayani Kita jadi pemimpin yang mau Melayani Dan juga Harus rendah hati Gak boleh sombong Yang ketiga apa? Prinsip yang ketiga adalah Nah ini nih Buat kalian yang anak-anak muda Ketika kalian mau pacaran Kalian harus siap dulu Dan juga harus dewasa Kalau kalian merasakan Belum siap dan juga belum dewasa Dan belum siap untuk menikah Ech Jangan berani Berani untuk pacaran Tetep lah Gak apa-apa Mengasihi Mengasihi sebagai saudara Seperti itu ya teman-teman Itu prinsipnya Yang pertama tadi tentang Kita berharga Kita pemimpin Dan juga yang ketiga Kita harus pacaran Ketika kita siap Seperti itu Nah dari sinilah Kita harus punya Komitmen yang benar Teman-teman Yang seperti Kak Kevin bilang Dari awal Kita harus berani Untuk mengatakan Big no terhadap Godaan yang ada Jangan mudah Untuk dibujuk Nah sebelum kita Mengakhiri ibadah kita Teman-teman Kak Kevin mau ngajakin Kalian untuk Baca firman Tuhan Di Amsal 1 ayat 10 Oke Kak Kevin tunggu Buka Alkitab kalian Kalau bisa Alkitab fisik ya teman-teman ya Oke Biar kita bisa catat-catat nih Biar kita bisa lebih dekat lagi Sama Tuhan Oke Amsal 1 ayat 10 Udah ketemu semuanya? Udah Kita baca bareng-bareng Satu Dua Tiga Hai anakku Jika lo orang berdosa Hendak membujuk engkau Janganlah engkau menurut Oke Paham ya Jika lo orang berdosa Hendak membujuk engkau Teman-teman Janganlah engkau menurut Kalau kita tahu Dosa itu adalah upaya maut Kita harus Benar-benar Membelajarkan diri Untuk mengatakan tidak Oke Karena kita udah ngerti teman-teman Tentang prinsip-prinsip yang benar Untuk tidak mudah dibujuk Dan juga kita ngerti Godan-godan yang apa di dunia ini Mari kita berdoa yuk Mari kita sama-sama Menyiapkan hati kita Mari kita fokus ke Tuhan Dan marilah kita berdoa Yes Kiranya kau bimbing kami Kami ingin belajar Tuhan Dari Simpson Tuhan Untuk tidak mudah Untuk dibujuk Tuhan Kami ingin belajar Tuhan Untuk menghindari Tuhan Godan-godan yang ada Tuhan Dari harta Tata maupun cinta Tuhan Kami ingin Tuhan memiliki prinsip Tuhan Untuk memiliki Mindset Kalau kami adalah orang yang berharga Tuhan Kami adalah pemimpin yang Ingin melayani Tuhan Bukan untuk dilayani Dan kami ingin memiliki prinsip Tuhan Berpacaran ketika kami siap Dan kami dewasa Tuhan Yes Tuhan Kiranya kau bantu kami Tuhan Untuk menjalankan firman-Mu ini Tuhan Kiranya roh kudus Tuhan Berada dalam diri kami Tuhan Menuntun kami Tuhan Dalam kehidupan kami Tuhan Yes Tuhan Kuserahkan hidup kami Dalam tanahmu saja Tuhan Yesus Thank you Tentu segala firman yang kau berikan pada hari ini Tuhan Thank you Tuhan Dan marilah voltager Angkat kedua tangan-Mu Terimalah berkat dari ala Bapak Ala Putra Dan ala roh kudus Kiranya engkau diberkati Dari awal Dari pertengahan Hingga akhir hidup-Mu Teman-teman Tuhan Kiranya kau berkati kami Tuhan Kiranya kau berikan kelancaran Tuhan Dalam kehidupan kami Tuhan Pada selanjutnya Tuhan Kuserahkan sekali lagi Tuhan Hidup kami Masa depan kami Hai Tanahmu saja Tuhan Yesus Thank you Thank you Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Memohon Dan berdoa Syukur Amin Oke voltager Thank you for today And God bless you Bye bye Harta Tata Cinta Gak mudah dibujuk Untuk melakukan dosa Oke oke Good good Ibadah hari ini telah selesai Tapi sebelumnya Kita persembah dulu ya Yuk kita doa Tuhan Yesus Terima kasih Mencap syukur Buat ibadah pada hari ini Terima kasih Tuhan Dan kami juga memberikan Yang terbaik Tuhan Biar apa yang kami berikan Tuhan dapat Memperluas kerajaanmu Di dunia ini Tuhan terima kasih Untuk firman yang telah kami dengarkan Agar dapat bertumbuh Dan berbuah Dalam hati kami Dan dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mencap syukur Haleluya See you next week Bye bye Sampai jumpa